Intro halouou hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini gimana nih kabarnya semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya ya amin nah video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku ya teman-teman tapi sebelum itu suka banyak aja nih yang masih nanyain dompet budgeting aku tuh dari mana jadi ini tuh aku dapet sampel gratis ya teman-teman nama tokonya tuh astoria kalau teman-teman mau nanti linknya aku taruh di komen atau di description box nah jadi di dalam dompetnya ini udah dapet budget seat kayak gini isinya itu 3 lembar nantinya akan aku pake buat catat pengeluaran harian tanggal segini lumayan masih ada nih budget aku beberapa belanja bulanan masih sisa 100 ribu belanja mingguan untuk minggu ketiga dan keempat masih ada karena ini baru tanggal berapa ya 12-an gitu tapi untuk yang lainnya ini sebagian besar udah gak ada sih oke jadi aku tuh mau share nih ke teman-teman kalau aku sekarang lagi coba buat catatin pengeluaran setiap harinya nah ini aku udah bikin kayak kalender gitu di kertas bekas thank you card nantinya setiap tanggal aku bakalan catat berapa uang yang aku habiskan jadi ini sebagai tracker gitu loh teman-teman kira-kira ada berapa hari yang over budget dan ada berapa hari juga yang gak mengeluarkan budget nah ini aku udah catatin pengeluarannya dari tanggal 1-10 disini beragam ya teman-teman ada yang seharinya 20 ribuan ada yang gak ngeluarin juga dan ada yang habis 60 ribuan ini tuh semua pengeluaran harian ya teman-teman mulai dari belanja sayur dan juga jajan ini aku satuin aja nah kegiatan selanjutnya karena posisinya suami aku tuh lagi libur kerja jadi aku mau bikin cemilan nih kebetulan punya puding mom's recipe katanya sih ini enak dan ini aku baru pertama kali coba ya teman-teman cara bikinnya gampang ternyata gak perlu tambah gula lagi jadi disini cuman tambah air aja nah karena aku mau lebih creamy pudingnya jadi sebagian pake air sebagian lagi aku pake full cream kalau suami lagi ada di rumah tuh kayak wajib ada cemilan gitu karena kan kalau kita ngobrol itu ya enaknya sambil ngemil kadang tuh jalan ninja ku ya kayak gini cari aja makanan instan yang dibikinnya gampang gak perlu waktu lama udah langsung jadi nah ini puding ini salah satu makanan favorit banyak orang ya teman-teman apalagi kalau disajiinnya tuh dingin ditambah flat juga udah mantep banget deh itu nah aku punya tips ya teman-teman biar serbuknya itu gampang buat diaduk jadi masukinnya itu paling pertama baru ditambah air karena kalau misalnya air dulu itu jadi lebih susah diaduknya ini aku ganti panci biar ngaduknya lebih gampang aja karena tadi tuh kepenuhan dan setelah matang ini langsung diangkat dan langsung masukin ke cetakannya oke tadi masaknya udah selesai seperti biasa kegiatan setelah selesai masak itu ya cuma cuci piringnya teman-teman ini ada piring bekas sarapan tadi pagi dan bikin puding yang tadi juga jangan tunggu numpuk takutnya nanti keburu males jadi mumpung ini masih sedikit langsung aja dikucek-kucek nah sambil cuci piring aku mau sekalian update stiker vinil di dapur aku ya teman-teman dulu tuh waktu awal makeover kan sempat khawatir bakalan ngelupas atau enggak karena pakai stiker vinil yang murahan nah ini dia kondisi setelah 5 bulanan aku pakai stikernya itu masih kuat masih bagus asalkan kita rajin buat bersihin dan juga lap biar nggak terlalu lembab nah ini dia sore harinya seperti biasa ya mumpung suami lebur kita jalan-jalan dulu sebentar keluar habis itu mampir ke warung bakso jadi ini tuh aku pesan 1 porsi bakso sama 1 porsi mie ayam tapi nggak pakai mie cara ini cocok buat yang lagi diet karbo tapi masih pengen jajan mie ayam yaudah pesannya mie ayam nggak pakai mie ini tuh enak juga kok ternyata tapi ya itu pesannya itu pedagangnya kebingungan beli mie ayam tapi kok nggak pakai mie buat yang udah rumah tangga sebenernya quality time kayak gini tuh penting banget ya teman-teman meskipun cuma sekedar keluar sebentar makan bakso kayak gini di pinggir jalan ini tuh udah lumayan banget buat bangun komunikasi biar kita tuh lebih sering ngobrol gitu karena kan kalau misalnya yang satu kerja yang satu di rumah otomatis waktunya juga sebagiannya itu ya habis di tempat kerja kadang pas di rumah juga udah kecapean duluan hasilnya yaudah cuman istirahat aja jadi sebisa mungkin manfaatkan waktu liburnya buat quality time kayak gini nah ini besok harinya karena masih libur jadi seperti biasa ya cari jajanan aja ini aku nemu kue apem khas makasar aku baru pertama kali lihat jadi ini penasaran langsung aja mau beli nah ini bentukannya tuh lucu banget teman-teman kayak sepasang gitu dan masih anget-anget kayak gini wanginya juga semerbak kemana-mana dimakannya pake kelapa ya nah ini satu porsi itu isinya ada 10 dan dimakannya itu dicocol pake kelapa ini tuh aku penasaran jadi langsung aja aku makan di tempat enak banget rasanya manisnya gak terlalu yang bikin enak gitu nah ini kebetulan di sebelahnya ada yang jual es teh manis jadi kali ini kita jajannya udah sepaket ya makanannya ada minumannya juga ada ini lokasinya ada di pinggir jalan gitu jadi sambil makan kita sambil liatin orang lalu-lalang di jalan nah ini di perjalanan pulang ternyata di beberapa blok dari rumah aku tuh ada rumah yang dikontrakin ya teman-teman kebetulan rumahnya lebih besar dari rumah yang aku tempatin sekarang dan dia juga plusnya ada tokonya di depan rumah tapi sayangnya lokasinya itu kayak kurang bagus menurut aku karena ini tuh pas banget di pertigaan dan lagi kayak gak ada jalan utamanya gitu bukan jalan utama sih kayak keamanan yang dipakein gerbang gitu loh teman-teman jadi ini depannya juga kan kosong ditambah lagi beberapa tetangganya itu kosong juga jadi kayak masih sepi gitu loh lingkungannya padahal rumahnya sih lumayan bagus menurut aku tapi ya balik lagi ya karena kurang cocok jadi kita cuma melihat-lihat aja nah ini nah kalau di rumah yang aku tempatin sekarang kan ada gerbang masuknya jadi keamanannya itu lebih bagus ya dan untuk rumahnya ini kayak gini nih tampak depannya sebenernya gak terlalu jelek dibanding yang tadi tapi sayangnya itu sering banget bocor jadi ya kalau ada kesempatan aku cari-cari kontrakan lagi aja nah ini depan rumahnya juga sama ya rumah kosong dan ada pohon jambunya ini tuh lagi berbuah tapi sayang masih pada ijo-ijo nanti deh kalau misalnya udah pada matang kita ambil aja oke deh videonya sampai sini dulu ya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati